Intro Bupati Poso Dr. Verna Gladysmeri Inki Riwang melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja katolik Stasi Santa Maria Asum Tameko Gedung gereja yang diterpa pencana angin puting beliung tanggal 18 April 2021 mengalami kerusakan berat pada bangunan gereja tersebut sehingga dengan dukungan karitas program pembelian pasca bencana palu dan pemerintah daerah maka mereka bertekad untuk membangun kembali rumah ibadah permanen untuk kegiatan ibadah jemaat hal ini disampaikan oleh panitia kepada Bupati Poso dengan mengundang langsung Bupati Poso untuk meletakkan batu pertama pembangunan gereja katolik Stasi Santa Maria Asum Tameko Minggu 16 Mei 2021 melalui momentum peletakan batu pertama gereja katolik Bupati mendorong panitia pembangunan agar melakukan tugasnya dengan maksimal transparansi dalam pengelolaan keuangan memberikan sumbangsi pikiran dan tenaga selalu kompak dan kesediaan waktu dalam tahap penyelesaian gedung gereja Bupati juga memberikan motivasi kepada panitia dan seluruh masyarakat jemaat Tuhan yang terlibat untuk tetap semangat menghadapi berbagai tantangan ke depannya sehingga pembangunan gedung gereja selesai Terut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Kabupaten Poso Yeni Tampai SPD MTH Dharma Tongku Kepala OPD Jajaran Pemda Poso Camat bersama Unsur Tripika Kecamatan Pastor Paroki Santa Teresia Poso Benediktus Salitia Pastor Paroki Santo Petrus Tolai Yaakob Adilangi Pastor Joy Deri yang merupakan karitas program pemulihan Pasca Bencana Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Teresia Poso Ubaldus Firman Pengurus Stasi Rayon II Pengurus Stasi Santa Maria Asumta Meko Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Poso Pengurus Wanita Katolik Stasi Meko Ketua Majelis Klasis Pemona Barat Robinson Mencanda STH Kepala Desa Meko Toko Agama Toko Masyarakat Dan Jemaat Katolik Meko Bupati Poso dalam sambutannya Menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Panitia Yang telah sigap dalam mengambil tindakan melakukan pembangunan kembali rumah ibadah Sehingga selaku pemerintah mendorong agar Panitia dapat menyelesaikan pembangunan rumah ibadah ini dengan baik Apresiasi kami tentu saja kami sampaikan kepada Dewan Paroki Dan seluruh pihak gereja Katolik yang ada di tempat ini Yang sudah dengan sigap dan sangat bersinergi dengan pemerintah daerah yang ada Sehingga saya kaget ya, tiga lalu disampaikan Bupati kami pihak gereja sudah siap Kami sudah siap untuk segera mengadakan pembangunan Dan ini tentu saja yang perlu kami sebagai pemerintah juga mendorong dan memperkuat Melalui momentum peletakan batu pertama ini Saya mendorong Panitia Pembangunan untuk melakukan tugasnya dengan maksimal Dibutuhkan transparansi, pengelolaan keuangan yang benar Sumbangsi pikiran dan tenaga Kekompakan, kesediaan waktu dalam terap penyelesaian rumah ibadah ini Dan tentunya masih banyak hal yang kedepannya akan dihadapi oleh Panitia Pembangunan Dan seluruh masyarakat jemaat Tuhan yang terlibat Namun percayalah ketika niat kita tulus membangun rumah ibadah Dan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Biscaya Tuhan akan mencukupkan apa yang diperlukan Dan melancarkan dari awal hingga selesai dibangunnya gedung gereja ini Dalam harapan kita bersama gedung gereja selesai dengan keindahannya Dan itu yang menjadi harapan kita Sebagai umat Tuhan diwajibkan kita mempersembahkan yang terbaik Untuk kemuliaan nama Tuhan terlebih untuk baik Allah Namun demikian hendaknya kemegahan gedung gereja Dibarengi dengan bertumbuhnya keimanan kita kepada Allah Semakin giat dalam pelayanan dan berdampak positif di tengah masyarakat Sebab sesungguhnya baik Allah adalah tubuh kita Maka dari itu perbuatan kita harus mencerminkan gereja Tuhan yang sesungguhnya Hadirinan jemaah Tuhan yang saya kasihi Beberapa waktu kemarin kita digegerkan oleh kejadian nemilukan Yaitu aksi terorisme yang menyebabkan Dewasnya empat warga desa Kalimago kecamatan Loret Timur Selaku pemerintah daerah kami tentu saja sangat bersedih dan berduka Akan tetapi sebagai umat alat kita hanya mampu berserah kepada Tuhan Berdoa agar aksi-aksi terorisme segera berakhir di tanah poso yang kita cintai Saya menghimbau kepada masyarakat untuk kita mendoakan Agar kedamaian terus terjaga di tanah poso Serta mendoakan aparat yang sedang melakukan pengejaran terhadap teroris Semoga cepat menemukan pelaku pembunuhan tersebut Saya juga menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi atas kejadian tersebut Baiknya kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan Untuk mengusut aksi pembunuhan tersebut sampai dengan tuntas Karena kami berkeyakinan pihak aparat dapat bertindak cepat Menengani peristiwa ini dan menumpas hingga ke atas matanya Mari kita tetap merekatkan persatuan dan persatuan kita Serta mengokokkan tali persaudaraan kita Antara sesama masyarakat Kabupaten Poso Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa Langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah daerah Karena banyak yang bertanya apa yang pemerintah daerah lakukan Dimespon apa yang pemerintah daerah lakukan Terhadap kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kalimago Beberapa hari yang lalu kami langsung mengunjungi desa Kalimago Bertemu dengan warga masyarakat, keluarga korban Maupun pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang ada di sana Kami membawa bantuan beras sekitar 2 ton Untuk bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat Kenapa? Karena pasti masyarakat akan trauma, belum bisa berkebun Sehingga pemerintah harus bisa men-support Apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Jadi tidak ada yang kesusahan Karena tidak bisa men-support Seperti begitu yang kami sampaikan Kemudian di sana juga kami membawa Korban untuk bantuan Untuk para korban dan keluarganya Karena banyak persintaan bahwa masih ada Anak-anak yang sekolah Sehingga kami memberikan bantuan Begitu juga ini yang sedang kami melakukan pengurusan Dengan pemerintah pusat Salah satu korban juga kemarin Bencana puting meliung yang ada di desa Meko Akan bersama-sama kami uruskan bantuannya Untuk bisa diberikan sesuai dengan prosedur yang ada Saya juga langsung berkomunikasi dengan sekretaris kabinet Maupun sekretaris presiden Untuk melaporkan segera mungkin Dan selain meminta perhatian Bapak Presiden Terhadap kasus dan masalah terorisme Yang tidak pernah selesai di Kabupaten Poso Dan sudah disampaikan bahwa sudah menjadi Atensi Presiden dan akan segera ditindaklanjuti Kami juga dalam waktu dekat Berencana akan bertemu dengan para petinggi Polri Dan ketua BNPT yang ada di Jakarta Akan diatur sesegera mungkin Kami sudah mendapat ACC Yang belum mendapat waktu adalah bertemu dengan Presiden Mari kita doakan Semoga upaya-upaya pemerintah daerah ini Tuhan bukakan jalan Tuhan lancarkan Agar apa yang menjadi harapan kita bersama Kabupaten Poso ini segera terlepas Dari masalah terorisme Sehingga kita bisa hidup dengan damai Dengan tenang Bapak Ibu kasih jalan sekalian yang kami kasihi Pada kesempatan kali ini Saya terus mengingatkan kepada kita sekalian Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Mengantisipasi gelombang tsunami COVID-19 Seperti yang terjadi di negara India Sebaiknya kita melihat itu sebagai satu kelas padaan Tidak ada di antara kita Yang ingin terpatah virus COVID-19 Sebab selain mematikan virus ini belum ada obatnya Maka dari itu kesadaran kita sangat diperlukan dalam bertindak Jadilah pribadi-pribadi yang peduli Kita-kita yakni keluarga dan orang sekitar kita Kami pemerintah hanya mampu mengingatkan Akan tetapi keputusan ada di tangan kita masing-masing Harapan kami Kabupaten Poso Wabah ini dapat berkurang Karena diikuti meningkatnya masyarakat yang paham dan peduli Sehingga fokus kita bersama dalam menjalankan program Dengan lancar bisa terus dilakukan Tentunya dengan menurunnya angka kenaikan COVID-19 Pastinya akan berdampak pada pesejahteraan masyarakat Sebab kita tidak lagi fokus pada COVID-19 Tapi fokus pada goal dan tujuan kita bersama Bapak-Ibu hadirin jemaat Tuhan yang saya hormati Besar harapan kami bagi masyarakat Kabupaten Poso Untuk memberikan manfaat program-program unggulan kami Di antaranya Poso Harmoni Dengan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan Khususnya bagi kaum muda Sehingga kehidupan kepemudaan dapat diisi dengan hal kreatif dan positif Sebab kaum muda merupakan ujung tombak masa depan bangsa Ketika anak muda dibekali dengan baik Tentunya mereka akan berpikir dan bertindak dengan benar pula Semuanya hanya masalah waktu Dan jika Tuhan berkenan Wabah virus segera berlalu Dan kita bersama-sama boleh berkolaborasi Antara pemerintah dan masyarakat Untuk membangun Tanah Poso Lebih maju, tangguh, dan terdepan Mengakhiri sambutan saya Ada ayat-ayat yang ingin saya bagikan kepada kita semua Terdapat dalam kitab Polose 2 ayat 7 Yang berbunyi Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila kata-kata kami yang kurang berkenan Harapan dan doa kami Pembangunan gereja di tempat ini Bisa segera dilakukan Dan dengan perkenaan Tuhan seluruh jemaat Bisa mengikuti ibadah Dengan baik di gereja nanti yang dibangun Dengan megah dan indahnya Humas Pemda Poso melaporkan